Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Hasna Zaki Azhara Saya dari Prodi S1 Kobidana Setikas Muhammadiyah Cerbon Disini saya akan menjelaskan Tentang bagaimana Pancasila Menjadi sistem etika Pancasila menjadi sistem etika Itu adalah way of life Nah, apa sih Way of life itu? Disini saya akan menjelaskannya Way of life itu adalah susunan Yang diberikan kepada warga Indonesia Seperti panduan Terhadap dalam sikap Dan bertikah laku Pancasila sebagai sistem etika itu Dimaksudkan untuk mengembangkan Sistem moralitas Dalam setiap diri individu Sehingga memiliki Kebiasaan dalam bertingkah laku Bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Ada pun aliran-aliran etika Ada beberapa aliran etika Di bidang filsafat diantaranya Meliputi yaitu Etika keutamaan, etika teologis Dan etika deontologis Etika keutamaan Atau bisa disebut dengan Etika kebajikan Adalah teori yang mempelajari Tentang sikap Atau bertikah laku Baik atau buruknya Seorang manusia Yang kedua adalah Etika teologis Adalah teori yang menyatakan Bahwa hasil dari tindakan moral Adalah nilai tindakan Atau kebenaran tindakan Yang ketiga ada etika deontologis Itu adalah Teori yang bersakutan Dengan kewajiban moral Bisa kita lihat Disini ada salah satu contoh Dari Pancasila Sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Kedepannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh